Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala murid dunia wad din Sumat shalatu assalamu ala asyurahbil anbiya wal murasalin wa ala alihi wa sohbi ajuma'in amma ba'duh bertemu lagi dengan saya, guru pembelajaran SKI di kelas 7 anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah semoga kita semuanya dalam lindungan Allah semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk hirun Muhammadinan diberi hidayah, diberi maunah oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin gimana pembelajaran kemarin tentang Perang Badar SKI, sejarah kebudayaan Islam tentang Perang Badar kita ketahui di Perang Badar itu kita mengulas sebelumnya bahwa di Perang Badar itu perangnya itu orang Islam melawan orang kafir Mekah, kafir Quresh Mekah yang dipimpin oleh Sufyan, Abu Sufyan dimana istrinya Abu Sufyan itu namanya Hindut lah ketika peperangan ini secara logika ya secara logika memang orang Islam ya pasti kalah karena orang Islam itu jumlahnya 300 sedangkan orang kafir Quresh pada waktu itu jumlahnya 1000 300 melawan 1000 sampai dikatakan dalam sejarah bahwa ketika orang Islam mau pergi Perang Badar diajak oleh Rasulullah mereka itu aslinya tidak mau kenapa? karena mereka itu mengatakan ini kalau berperang ikut Rasulullah ini nyetor nyawa bunuh diri bahasa Indonesia bunuh diri ini ya karena memang orang Islam pada waktu itu hanya 300 tapi ketika Rasulullah ngajar mereka tidak mau akhirnya Rasulullah kalau kalian tidak mau saya akan berangkat sendiri tapi karena Rasulullah mau berangkat sendiri mereka terpaksa mereka itu harus ikut tapi ketika mereka ditanyakan di tengah jalan mau kemana? mau nyetor nyawa? mau bunuh diri? ya itu bahasa tapi karena pertolongan dari Allah Perang Badar ini 300 melawan 1000 yang menang ternyata orang Islam yang jumlahnya hanya 300 100 mengalahkan seribu orang kafir Quresh lah dimana orang yang meninggal dari golongan Islam kurang lebih 14 dari 300 itu yang meninggal yang mujtahidin mati syahid ya hanya 14 sedangkan orang kafir banyak yang meninggal pada waktu itu dan banyak yang ditawar lah ketika terjadi peperangan dan dimenangkan oleh orang Islam apa yang terjadi setelah itu? berita kemenangannya adalah ini macam-macam ya ada yang pulang duluan ke kota Medinah dan mengabarkan bahwa orang Islam menang tapi mereka tidak percaya sebagian yang tidak percaya dan mengatakan orang Yahudi terutama orang Yahudi orang Yahudi itu mengumpul-ngumpul rewis Nabi Muhammad sudah mati ini jangan percaya yang mengatakan kalau orang Islam menang masa 300 melawan seribu menang ini tapi bertubi-tubi berita itu akhirnya benar bahwa kemenangan itu dimenangkan oleh pemerintah Islam pada waktu itu sedangkan sedangkan kabar berita ke Mekah terhadap kekalahan orang kafir Quresh yang ada di kota Mekah ini dibawa oleh Hayy Suman bin Abdullah dikasih kabar bahwa kaum Quresh meninggal pada waktu itu atau kafir Quresh pada waktu itu kalah dan banyak yang meninggal dan ditawan oleh Rasulullah Mereka tidak berjaya kalau mereka kalah yang lebih-lebih itu adalah Abu Lahab Abu Lahab musuh paman Rasulullah dan menjadi musuh Rasulullah dia itu pingsan dengan kabar kekalahan orang kafir Quresh di Perang Badar tapi pingsan sampai setelah dapat 7 hari sakit setelah pingsan itu sakit dan meninggal dunia ya mendengar kabar kekalahan orang kafir Quresh ini kemudian lagi ada Hindun Hindun ini ketika dikatakan apakah kamu tidak sakit hati dengan Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan Muhammad dulu panggilannya kalau orang kafir Quresh itu Muhammad apa kamu tidak sedih dengan meninggalnya suami kamu saudara kamu paman kamu yang kalah di dalam Perang Badar tapi Hindun ini mengatakan kalau saya nggak mau sedih saya nggak mau menangis karena ketika saya menangis nanti orang-orang Islam akan mengejek saya menertawakan saya saya tidak mau akhirnya Hindun nadar demi saya bernadar dari dulu nadar itu sudah ada tapi dengan Tuhan mereka saya akan bernadar saya tidak akan mandi saya tidak akan mencuci rambutku mensucikan rambutku sebelum saya membalas orang Islam Madinah pada waktu itu karena sakit hatinya siapa? Hindun kemudian anak-anakku sekalian ini adalah sejarah tentang kekalahan kafir Quresh pada waktu Perang Badar kemudian setelah itu disusul setelah itu Perang Uhud dimana Perang Uhud itu umat Islam kalah kenapa kok menjadi terjadi Perang Uhud ya memang ketika Rasulullah pulang ya terjadi peperangan menang Perang Badar itu orang kafir Quresh yang ada di kota Mekah itu sangat geram sekali ingin perang lagi dengan Rasulullah sedangkan orang Islam yang ada di kota Madinah menang bahagia bangga masa hanya 300 bisa mengalahkan seribu kalau bukan karena pertolongan dari Allah yang tidak bisa lah gitu sedangkan orang kafir Quresh yang ada di kota Madinah bergebu-gebu ingin membalas kekalahan Perang Badar pada waktu itu nah sedangkan orang Yahudi yang ada di kota Madinah di kota Madinah itu kan ada orang Yahudi ada Awus, Hajro, dan orang Yahudi Nasrani Nasrani sedikit tapi orang Yahudi banyak pada waktu itu ya padahal sudah ada pihak Madinah perjanjian dari dulu itu pihak Madinah itu kalau orang kafir orang Yahudi pada waktu itu tidak boleh menyakiti umat Islam begitu juga umat Islam tidak boleh menyakiti orang Yahudi dagang-dagang berdagang sama ketika mereka diganggu ditolong oleh orang Islam ketika orang Islam diganggu ditolong oleh orang Yahudi itu ada perjanjian sebelumnya dengan Rasulullah tapi mereka masih tidak percaya maksudnya masih tetap nikat gitu dengan perjanjian itu masih pihak pihak Madinah ini dirusak oleh orang-orang Yahudi ketika mendengar kemenangan Rasulullah di Perang Bandar mereka tambah apa ya tambah sakit hati gitu kok bisa Rasulullah ini menang karena mereka tidak percaya dengan kenabian Rasulullah mereka yang hanya percaya dengan nabinya sendiri yaitu Nabi Musa dari keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Sarah Siti Sarah punya Ishak Yaakub kemudian Yusuf kemudian ada namanya saudaranya Yusuf ini Yahuza Yahuza ini yang menjadi keturunan Yahudi akhirnya mereka tidak mau karena bukan keturunan dari Ishak Yaakub sedangkan Nabi Muhammad ini dari keturunan Nabi Ismail mereka tidak mau karena bukan keturunannya yaitu nah ketika orang Yahudi tidak terima tambah sakit hati mereka memberontak dan kerjasama dengan orang kafir Quresh dengan sembunyi-sembunyi dan akhirnya terjadilah selanjutnya nanti ada peperangan Uhud Perang Uhud nah mungkin itu saja penjelasan tentang Perang Badar hikmah daripada Perang Badar itu nak perlu perlu kesabaran keyakinan ya istiqomah kemudian kepercayaan percaya dengan Rasulullah percaya dengan janji Allah bahwa yang berperang pati syahid itu akhirnya membuat mereka semangat dan bisa mengalahkan seribu adhan mereka hanya jumlahnya 300 mungkin itu saja pertemuan kali ini semoga kalian bisa memahami bisa mendapatkan ilmu yang maafan dan berokah ya bisa mempraktekan bagaimana perjuangan Rasulullah bagaimana istiqomahnya Rasulullah bagaimana dakwahnya Rasulullah s.a.w. begini itu saja kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh